Kitab Ulangan, Pasal Delapan Ingatlah Tuhan Taatilah semua perintah yang kuberikan kepadamu hari ini sehingga kamu akan hidup dan bertambah-tambah menjadi suatu bangsa yang besar. Kamu akan memiliki tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi nenekmu yangmu. Dan ingatlah seluruh perjalanan di bawah pimpinan Tuhan Allahmu selama empat puluh tahun di Padanggurun. Dia telah mengujimu. Ia ingin membuat kamu rendah hati. Ia mau tahu yang ada di dalam hatimu. Ia mau tahu apakah kamu menaati perintah-perintahnya. Ia membuatmu rendah hati dan membuatmu lapar. Kemudian dia memberi makanan mana kepadamu yang kamu tidak kenal sebelumnya. Yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh nenekmu yangmu. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena ia tahu bahwa orang tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Selama empat puluh tahun, pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak membengkak. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu sedang mengajar dan memperbaiki kamu seperti seorang ayah terhadap anaknya. Taatilah perintah-perintah Tuhan Allahmu. Ikutlah dia dan hormati. Tuhan Allahmu membawa kamu memasuki tanah yang baik, tanah dengan sungai-sungai dan mata air. Air mengalir keluar dari bawah tanah ke lembah-lembah dan bukit-bukit. Sebuah negeri dengan bermacam-macam gandum, buah anggur, buah arah, buah delima. Negeri yang menghasilkan minyak zaitun dan madu. Di sana, kamu memperoleh banyak makanan dan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Itulah suatu negeri yang batunya adalah besi. Kamu dapat menambang biji tembaga dari bukit-bukit. Kamu memiliki yang kamu suka memakannya. Kemudian kamu memuji Tuhan Allahmu atas tanah yang baik yang sudah diberikannya kepadamu. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Hati-hatilah, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Hati-hatilah, menaati perintah, hukum, dan peraturan yang kuberikan kepadamu hari ini. Kemudian kamu mempunyai cukup makanan dan kamu mendirikan rumah-rumah yang bagus dan mendiaminya. Sapi, domba, dan kambingmu bertambah banyak. Kamu mendapat banyak perak dan emas. Kamu mendapat segala sesuatu. Bila hal itu terjadi, hati-hatilah, jangan kamu menjadi sombong. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Kamu dahulu adalah hamba di Mesir, tetapi kamu dibebaskan dan dibawanya keluar dari negeri itu. Ia membawa kamu melalui padang gurun yang luas dan dahsyat, yang penuh dengan ular dan kalajengking berbisa. Tanah itu kering dan tidak ada air di mana-mana. Ia membuat air keluar dari batu untuk kamu. Ia juga yang memberi makanan mana kepada kamu di padang gurun yang tidak pernah dikenal nenekmu yangmu. Ia menguji kamu agar kamu menjadi rendah hati dan segala sesuatu berjalan dengan baik bagimu pada akhirnya. Jangan berpikir dalam hatimu. Aku mendapat kekayaan ini karena kuasa dan kemampuanku sendiri. Ingatlah Tuhan Allahmu, satu-satunya, yang memberikan kuasa kepadamu melakukan itu. Ia melakukannya karena ia mau memenuhi perjanjian yang dibuatnya kepada nenekmu yangmu sebagaimana dilakukannya hari ini. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Jangan ikuti berhala-berhala lain. Jangan sembah dan layani itu. Jika kamu melakukannya, aku memperingatkan kamu hari ini. Kamu pasti binasa. Tuhan membinasakan bangsa-bangsa lain untuk kamu. Jika kamu tidak mau mendengar Tuhan Allahmu, kamu akan binasa seperti mereka. Jangan lupa untuk menonton!